kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas aplikasi security terbaru update teman-temannya ini versi 7 dan kita akan coba tes di sini di Poco X3 Pro dan saya coba lihat di beberapa grup temen-temen ya di telegram dan ternyata ini adalah versi Cina tetapi di sini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita coba tes untuk performa dia itu bagus meskipun UI bila sisinya itu tidak keluar nah ini ada pengalaman saya di versi Cina sebelumnya file UI bila sisinya tidak keluar tapi performanya mantep banget teman-teman nah disini kita akan coba tes teman-temannya di Poco X3 Pro ini tapi syukur-syukur sih UI bila sisinya keluar gitu ya Oke langsung aja disini kita coba install teman-teman dan disini saya untuk game game turbo nya ini saya coba dari versi coba sebentar kita coba lihat dulu teman-teman ya untuk game turbo nya ataupun untuk aplikasi keamanannya disini versi bawaan ya versi 6.1.6 nih kita akan coba update dari versi ini ya Oke langsung aja disini masuk ke file manager kita langsung saja install security versi 7 ya teman-teman ini adalah tanggal 22.06.30 ya langsung aja kita coba update mudah-mudahan disini enggak terjadi error ya Nah aplikasi terinstall kita coba selesai dulu dan disini kita coba lihat di bagian pengaturan seperti biasa ya Nah kemudian kita coba lihat di bagian fitur spesial teman-teman fitur spesial masih sama tiga seperti ini ya ini enggak ada tambahan kamera assist teman-teman ya di sini enggak ada Nah untuk di Poco X3 Pro itu kita bisa akses lewat MIUI downloader di bagian fitur tersembunyi nya seperti itu kemudian kita coba lihat di bagian baterai untuk di bagian baterai di sini dia temperaturnya normal seperti ini bukan derajat celcius teman-teman ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian tentang telepon kemudian ke bagian penyimpanan nah disini udah mulai versi baru ya tuh jadi file lainnya sudah dihilangkan kemudian di sistemnya disini kedeteksinya nol ya kita coba lihat Oke masih mendeteksi nah ini dia baru kedetek nah sistem lognya nol nih disini kemudian ordernya atau lainnya 11 giga nah ya kita coba lihat disini di aplikasi data ya nah ini di paling bawah tuh ada share file nah ini yang bisa kita cek ataupun hapus ya seperti itu nah oke sip ya langsung aja disini kita coba lihat dulu di bagian aplikasi security nya so aja masuk ya teman-teman nah ini dia oke dia disini tampilannya seperti ini dan kita coba lihat dia hanya ada enam aja ya di sini teman-teman depth clean aplikasi log dual aplikasi second space solve problem sama privacy protection kemudian kita coba lihat di bagian pengaturan nah di bagian pengaturan bahasa Inggris ya dan disini versinya udah versi 7.0.3 oke nah disini untuk di bagian plug-in layanan sistem saya disini saya disini menggunakan versi yang ini teman-teman ya kita coba lihat dulu ya karena plugin layanan sistem ini bisa merubah tampilan dari game turbo nya kita coba lihat dulu disini kalau aplikasi kemudian ke plugin layanan sistem Oke disini saya versi 9.11.06 dan ini adalah versi terbaru untuk UI nya yang futuristik itu teman-teman ya oke nah disini langsung aja kita coba masuk ke dalam game turbo nya langsung nah ini di awal sini atau di homescreen tampilan game turbo nya sudah yang terbaru seperti ini ya ini kemungkinan bisa game turbo versi 4.5 ataupun game turbo versi 5.0 teman-teman oke langsung aja kita masuk ya ke dalam game turbo nya oke tampilannya seperti ini game space nah ini dia teman-teman ya tampilannya kita langsung ke sini dan disini kita aktifkan game turbo nya ya bener tuh kan disini saya off kan oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game nya kita coba lihat game turbo nya disini keluar atau tidak teman-teman nah ini ada ya ini garis pinggirnya ada disini dan kita coba geser oke dia muncul apa nih bentar nah kita coba geser lagi oke security terus berhenti kirim laporan bug ke mi untuk dianalisa laporan ini mungkin mengandung informasi identitas pribadi nah seperti biasa ya jadi kalau keluar notifikasi seperti ini ini kemungkinan memang ya bukan kemungkinan lagi dan ini memang MIUI versi Cina ya seperti itu untuk aplikasi security nya nah kalau dipakai di MIUI versi Cina aplikasi security ini ini bisa berjalan dengan normal lancar UI build sisi nya keluar jadi untuk di Indonesia ataupun di global aplikasi security ini seperti ini teman-teman tapi nggak apa-apa kita coba lihat dulu performanya disini kita akan langsung aja tes di Genshin Impact teman-teman kita coba lihat dulu seperti ini settingannya saya pakai settingan 720p dan ini kita aktifkan dan seperti ini ya settingannya oke nanti langsung aja kita coba masuk di gameplaynya ya teman-teman ya oke teman-teman disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact menggunakan aplikasi security versi 7 ya awal nih disini kita bisa dapat fps di 47 bahkan sampai di lima puluhan fps teman-teman teman-teman disini saya tanpa forstop aplikasi Joyose dan disini kita coba lihat ya UI build sisi nya tuh dia nggak keluar teman-teman ya ini error memang dia nggak keluar tadi sudah ada notifikasi ya ini nggak keluar tuh akan security terus berhenti tuh jadi nggak bisa dipakai disini untuk UI build sisi nya tetapi disini untuk di bagian performanya bisa teman-teman lihat di sini nah ya tuh untuk fps nya tanpa mematikan Joyose dia bisa 60 fps nah kalau misalkan nggak mentingin UI build sisi seperti contoh filter warna kemudian bisa rekam layar ataupun pois ceng nggak mementingkan hal itu versi ini boleh dicoba teman-teman bisa dilihat disini Genshin Impact tanpa mematikan Joyose ini kita coba lihat disini saya ada aplikasi Joyose nya dia belum saya forstop teman-teman nah ya tuh dia masih aktif aplikasi Joyose nya tetapi disini Genshin Impact nggak dibatas kecepatannya ataupun fps nya dia di 60 fps ini keren banget teman-teman sebenarnya cuman sayangnya yaitu tadi UI build sisi nya nggak bisa keluar jadi kita tidak bisa menggunakan pois ceng ataupun setting filter warna dan lain sebagainya fitur-fitur yang ada di bila sisi kita nggak bisa pakai itu aja sih kalau memang teman-teman enggak mentingin hal itu nah mentingin performance versi ini boleh dicoba nih keren 60 fps mantap kita lihat di sini ya nah tuh lihat semut banget lancar banget teman-teman udah ini gitu cuman itu dia sayangnya UI bila sisinya dia nggak keluar teman-teman nah dia stabil di empat puluhan sampai di lima puluhan fps ini keren kalau menurut saya mantap ini ya boleh dicoba lah teman-teman buktikan sendiri ya seperti itu nah cuman itu tadi sayangnya dia nggak ada UI bila sisinya Oke sip mungkin ya teman-teman di sini sudah diwakili oleh kenshin Impact ini udah mantep di Poco F3 juga sama temen-temen performanya seperti ini nggak dibatasi cuman itu aja tadi UI bila sisinya aja yang nggak keluar itu ya Oke mungkin itu aja teman-teman di video kali ini ya review aplikasi security versi terbaru mudah-mudahan di sini ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap nih teman-teman bagus juga nih ya tapi sayang UI bila sisinya nggak keluar